Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Parogi Santo Yosep Metari dan di Stasi Santo Tomasekan Juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada Salam sehat, semangat selalu, tetap menjalankan protokol kesehatan, bahagia selalu dan berkah dalam Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022 Hari biasa pekan ke-6 Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang maha kuasa dan kekal, semua orang yang merasa lemah dan menderita menemukan kekuatan dan hiburan padamu Dampingilah kami bila sedang tertimpa penderitaan, melewati bulan-bulan yang hampa, menghitung malam-malam yang menyesakkan Sembuhkanlah kami dari segala penyakit dan jadilah pada kepercayaan kami Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, Amin Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus 8 ayat 22 sampai dengan 26 Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Bethsaida Disitu orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia Yesus selalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung Lalu ia meludai mata si buta dan meletakkan tangan diatasnya Ia bertanya, Sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, Aku melihat orang, kulihat mereka berjalan-jalan Tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, Jangan masuk ke kampung Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Saudara-saudari para sahabat Tuhan Yesus terkasih Dari kisah Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta Hingga bisa melihat, kita bisa belajar bagaimana Tuhan begitu menyayangi umatnya Kehendaknya adalah agar setiap orang yang menderita Yang tertimpa masalah musibat, kesulitan Bisa ditolong, bisa memperoleh berkat, memperoleh pembebasan Dan akhirnya memperoleh pula kesembuhan Ia dilepaskan dari penderitaannya Tuhan Yesus melakukan itu Karena memang tugasnya, misinya, perutusannya adalah Agar manusia diselamatkan secara lahir batin Orang buta menjadi tanda kebaikan Allah itu Dengan kehadiran Yesus yang membuatnya bisa melihat lagi Semoga kita semua orang-orang yang mungkin secara fisik kita bisa melihat Pun dibukakan mata hatinya oleh Tuhan Yesus Agar kita bisa melihat penderitaan orang lain Dan membantunya sebagaimana Tuhan Yesus yang baik Karena semata-mata hidup kita ini adalah anugerah Tuhan Dan Tuhan berpesan kepada kita Bahwa kebaikan yang diterimanya bukan untuk diunggul-unggulkan Bukan untuk dijadikan bahan yang mempengaruhi orang Agar orang pun lalu mengikuti sang penyembuh atau yang disembuhkan Tetapi semata-mata karena berkat kebaikan Allah saja Dan kebaikan itu tidak usah diakui Namun dengan sendirinya akan menjadi berkat dan orang yang merasakannya akan percaya Marilah kita mohon berkat Tuhan Semoga kita boleh menjadi orang-orang yang rendah hati Yang menerima kebaikan Tuhan itu dengan tulus Dan percaya bahwa Tuhan tidak ada maksud lain selain agar kita selamat Semoga dengan demikian kita pun seperti orang buta Disembuhkan dan bisa melihat Tidak hanya secara mata fisik tetapi juga mata hati Kita mohon berkat Tuhan Kemuliaan pada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan banyak sekalabat Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama Ruhmu kita Semua hidup kita perjuangan kita Untuk dengan rendah hati menerima kebaikan Allah Senantiasa dibimbing Dilindungi diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Ruh Kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya